Masih orang luarnya, orang Indonesia, Jowo, orang Jowo, Indonesia, bukan pengusaha. Tata Janet tadi sebut-sebut sudah move on dari Mehdi Seti mantan suaminya. Tak lagi berhubungan dengan pria berdarah Iran itu, Tata Janetta justru diketahui sudah menggandeng pacar baru. Hanya saja selama ini Tata Janetta tak pernah mempublikasikan hubungannya dengan pacar barunya itu. Tata Janetta mengaku bahwa kekasih barunya kali ini adalah pria berdarah Indonesia. Sudah menjalin hubungan selama enam bulan, Tata Janetta mengaku bahwa ia mengenal pacarnya ini dari sahabatnya. Indonesia. Seperti apa? Seperti gitu ada hidungnya, ada matanya lengkap lah Alhamdulillah. Bukan, bukan. Bukan pengusaha. Dikenalin nama sahabat. Tuhain aja. Udah berapa lama udah tembulan? Wuhuhuh udah lama ya. Publik tentu saja dibuat penasaran dengan sosok kekasih Tata Janetta ini. Melalui unggahan terbaru di akun Instagram miliknya, Tata Janetta menunjukkan kebersamaannya dengan sang kekasih. Tata Janetta menampilkan foto terbaru di Instagram dengan pose sedang dirangkul seorang pria dari arah belakang. Mengawali hidup dengan ibadah. Semoga ke depan lebih baik walau dengan kesederhanaan dan berjuang bersama yang penting bahagia. Tulis Tata Janetta dalam keterangan unggahan. Tata Janetta nampaknya tak perlu berlama-lama merahasiakan identitas pria yang saat ini mengisi hatinya. Akun gosip di Instagram menguak pria yang diyakini memegang rambut Tata Janetta di unggahan terbarunya di Instagram. Melalui penelusuran akun gosip Instagram dan juga komentar dari warganet, publik pun meyakini bahwa pria yang memacari Tata Janetta diduga adalah Raden Brotoseno. Raden Brotoseno pernah menikah dengan Angelina Sondak, politisi yang terseret kasus suap Wisma Atlet. Saat bertemu dengan media, Tata Janetta mengutarakan pertimbangannya saat memilih seorang kekasih. Timbangannya harus sayang sama anak, harus punya komitmen yang sama bahwa pernikahan itu ya sakral. Bahwa ketika kita memutuskan untuk berkomitmen, apalagi menikah, tidak ada kata cerai. Pokoknya mau seburuk apapun, amit-amit ya, apapun yang terjadi harus dipertahankan. Harus diperbaiki kalau ada kesalahan atau apa. Tata Janetta terlihat belum mau membuka siapa identitas kekasihnya saat ini. Ia hanya meminta doanya agar hubungan kali ini merupakan hubungannya yang terakhir. Lihat aja nanti, pokoknya kali ini gue gak akan ngomongin masalah pribadi. Nanti kalian tahu sendirilah pada waktunya. Lihat aja, lihat doanya. Biar banyak yang doain. Ya doain aja ya, mudah-mudahan kali ini benar-benar baik buat masa depan, dunia akhirat. Karena siapa sih yang mau gagal? Pasti kan gak ada yang mau gagal ya. Dari dulu juga gue bertahan 5 tahun setengah untuk apa sih untuk memakai pernikahan. Tapi satu sisi, pihak lain-lain sudah gak mau like. Jadi ya mudah-mudahan kali ini benar-benar pegang komitmen. Harusnya ini doang yang terakhir. Aku kalau jalanin hubungan kan serius terus. Emang belum berjiknya sih, dapet laki-laki yang baik. Bukan gak baik ya dia. Dia baik mungkin gak cocok aja. Bukan jodoh dunia akhiratnya. Tata Jaineta juga menjelaskan bahwa kekasih barunya ini sudah mengenal keluarganya. Tata memuji bahwa kekasih barunya ini merupakan sosok orang yang baik dan figur seorang ayah. Apalagi sosok kekasihnya ini adalah orang Indonesia pribumi sehingga mengetahui lebih baik budaya Indonesia. Dia udah kenal, udah kenal, udah baik. Seperti apa ya? Dia sosok figur, laki-laki yang apa ya, dia sosok yang bisa dijadiin figur seorang ayah lah. Karena orangnya baik. Apalagi kan orang kita, orang pribumi. Jadi, sama-sama tahu bagaimana sih adatnya orang Indonesia gitu. Kekasihnya sama. Jadi, gak banyak pertikaian di situ. Karena bener-bener sama-sama tahu budaya Indonesia. Bahasa juga sama. Gak ada kendala dalam bahasa komunikasi lancar. Kan itu yang penting. Ketika dua orang yang punya hubungan, komunikasinya gak jalan. Gak nyambung kan itu yang menjadi pengecahan. Tapi ketika komunikasi lainnya, bisa mengerti, bisa memaklumi, bisa understanding. Kali mengerti itu, insya Allah lah aman ke depannya. Yang penting niatnya nilai ta'ala itu aja. Kalau niatnya beda, ya susah. Mengaku dirinya saat ini membacari seorang duda. Benarkah Tata Janetta berpacaran dengan mantan suami Angelina Sondak Raden? Protus ya no? Terkait dengan hal ini bagaimanakah pendapat kalian para warganet? Terima kasih telah menonton!